Pihak rumah sakit umum daerah RSUD Abepura akhirnya mengosongkan lahan milik warga Abepura, yang digunakan rumah sakit sejak tahun 1990. Pengosongan lahan seluas 127 meter di Jalan Geriawan belakang gedung bekas bioskop Dewi. Tersebut baru terwujud setelah pihak pemilik lahan atas nama Nikolas Abu Sujak, melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Papua. Pelapor yang dilakukan oleh Putri Nikolas Abu Sujak, bernama Pitaya Ning Setiatuti, karena upaya permintaan secara mandiri sebelumnya tidak diindahkan pihak rumah sakit. Pada 15 Juni 2022, setelah menerima laporan pelapor, Ombudsman RI Perwakilan Papua meminta pihak RSUD Abepura melaksanakan tindakan korektif atas laporan pelapor untuk mengosongkan tanah atau lokasi miliknya dengan mengembalikan tanah tersebut kepada pelapor di Abepura, Jaepura. Wakil Direktur Umum Keuangan RSUD Abepura, Leverin Hengkembala, yang mewakili Direktur RSUD Abepura mengatakan akan menindaklanjuti kesepakatan dengan Ombudsman dan menunggu Direktur RSUD Abepura melaksanakan serat terima lokasi tersebut kepada pelapor. Tidak lanjut di kesepakatan bersama dengan Ombudsman. Jadi rumah yang ditempati oleh salah satu karyawan, staff kami itu sudah dikosongkan. Jadi tinggal proses selanjutnya adalah bagaimana nanti kita mau menyerahkan, kita mau membuatkan serat terima dari rumah sakit ke pihak yang memiliki atau yang tuan tanah ini. Saya pikir nanti tindak lanjutnya kita menunggu Ibu Direktur supaya Ibu Direktur juga ada untuk menyaksikan dan menunggu arahan seperti apa teknisnya dari beliau. Nanti kita tindaklanjuti pada prinsip. Berdasarkan laporan pelapor sejak Januari 2020, pelapor telah berulang kali mendatangi RSUD Abepura untuk meminta pihak rumah sakit mengonsongkan tanahnya. Lahannya menjadi konflik ini berada di Jalan Gerilyawan, di belakang gedung bekas bioskop Dewi Abepura, seluas 127 meter. Tahun 1990, lahan tersebut digunakan oleh RSUD Abepura atas izin pihak pelapor untuk digunakan rumah sakit sebagai tempat sumber air bersih untuk keperluan operasional. Pihak pelapor kemudian meminjamkan lahan tersebut dengan tujuan untuk kepentingan pelayanan di rumah sakit. Namun berjalannya waktu, pihak rumah sakit kemudian membangun rumah di atas lahan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik atau pelapor. Mengetahui lahannya sudah dialih fungsikan, pelapor kemudian mempertanyakan perubahan perjanjian penggunaan lahan tersebut. Menurut pelapor, pembangunan di atas lahan tersebut kini ditempati staf rumah sakit Abepura sejak 2014 hingga saat ini. Kini pelapor meminta agar lahannya dikosongkan kembali. Pelapor pun tidak mendapatkan atau tidak menuntut ganti rugi atas penggunaan lahannya. Menindaklanjuti laporan pitaya Ning Setia Tuti, Ombudsman melakukan proses klarifikasi dan pertemuan dengan para pihak untuk mencari solusi. Ombudsman juga menerbitkan laporan hasil akhir pemeriksaan atau LHAP yang berisi tindakan korektif, pengosongan tempat atau lokasi. Setelah penerbitan LHAP dan monitoring pelaksanaan LHAP sebanyak dua kali, pihak rumah sakit belum mengosongkan lahan tersebut. Hingga akhirnya selasa 14 Juni 2022, pemohon pengosongan lahan tersebut akhirnya terkabulkan. Kepala Perwakilan Ombudsman Papua, Iwangin Olis, menyatakan pihak terlapor Resude Abepura sudah mengambil langkah yang menurutnya konkret, sehingga tidak terjadi hingga ke proses hukum, dengan menunggu secara terima lokasi kepada pelapor. Diambil oleh pihak manajemen rumah sakit Abepura, Provinsi Papua, yang mana tadi sudah disampaikan bahwa memang harus lebih humanis ya. pihak yang punya tanah pun juga menyampaikan hal yang sama. Dia mau jangan seperti putusan peradilan yang putus, menang jadi arang, kalah juga jadi abu, dari sisi sosiologi hukum sudah tidak saling menegur satu sama lain. Tapi kalau range waktu yang diberikan dan dibilang begitu panjang, ya, tapi kan kita juga tadi cegar sebawakan tadi sekalian Pak Wadir bahwa memang harus mencari momen yang tepat, sehingga dengan sendirinya teman kita yang menempati rumah itu, dengan sendirinya dia, ya sudah lah, itu jauh lebih baik. Terima kasih telah menonton!